Oke siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam umum swastiastu. Nama mudahya. Salam berhenti. Rekat-rekan media hari ini saya ingin menyampaikan beberapa update terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan viralnya kasus pedagang salah satu pedagang di Pasar Gambir di Sumatera Utara dimana viral seorang pedagang yang dianihaya kemudian menjadi kepesarangan. Kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu kemarin 9 Oktober 2021 telah dilakukan rilis oleh Polda Sumatera Utara di mana kasus ini diawali dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara BS terhadap Saudari LG di tanggal 5 Oktober 2021 di Pasar Gambir di mana kasus tersebut berkunjung saling lapor saya ingin saling lapor jadi baik LG melapor ke BS BS pun juga melapor sehingga kasus tersebut saling lapor dilakukan diterima oleh Polsek Percut Seituat yang merupakan bagian dari Polres Tabus Medan dan oleh Polres Tabus Medan kasus itu dua-dua ditangani saling lapor dan dua-duanya dinyatakan tersangka kasus itu menjadi viral sehingga menjadi perhatian Bapak Kapolda Sumatera Utara tidak lanjutnya Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Kapolda Tabus Medan dan Dirkrimpung untuk menarik kasus tersebut di mana untuk kasus dengan terlapor BS kasus itu ditarik untuk ditangani di Sat Restrip Polres Tabus Medan sedangkan kasus atas terlapor LG ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polres Sumatera Utara kasus itu saat ini hari ini sedang dilaksanakan gelar perkara di Polga di Direktur Kriminal Umum tujuannya untuk memastikan untuk meneliti penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polsek untuk memastikan duduk perkara persoalannya serta faktor-faktor penyebab kejadian tersebut sedangkan yang di Polres BS sudah dinyatakan tersangka dan dua tersangka lainnya atas nama DD dan FR sedang dikejar karena yang bersangkutan saat ini melarikan di Polres Tabus menghimbau agar kedua pelaku saudara DD dan FR agar segera menyerahkan diri untuk dilakukan proses selanjutnya jadi kita tunggu penanganannya yang sampai sekarang masih dilakukan gelar perkara untuk mengetahui duduk perkara untuk memastikan bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya demikian itu yang kami sampaikan untuk kasus yang terjadi di Sumatera Utara dimana kasus penganiayaan cukup viral di media sosial kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan yang krimos sampai saat ini masih 24 tersangka yang dilakukan penahanan yang yang pasti kores sehat dan korda papua terus melakukan kegiatan pengamanan untuk memastikan situasi dan kondisi di wilayah yang sekitar saat ini situasi di sana aman dan terkan terkendali terus kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli yang dijualnya memastikan situasi kampipas aman dan mungkin itu yang saya sampaikan dulu ada pertanyaan ke dekan-dekan Pak, ada kasus kemaren diusualasi selanjutnya yang mana kemaren telah disampaikan tim asistensi dari baris tim polri yang dipimpin oleh Kongres LV jadi untuk membantu ya membantu untuk melihat penanganan kasus tersebut dan telah disampaikan juga kemarin bahwa Kapolres Luwuk Timur sudah berupaya mendengar kita mendengar merespon jadi bersilat lagi kepada keluarga dari korban mendengar dan tentunya kita terbuka ya terbuka kepada siapapun termasuk LBH yang ingin memberikan data memberikan bukti demi kelancaran kasus pendidikan ini jadi kasus ini masih terus ditangani berarti buktinya belum diterima ya Pak? sampai saat ini pun jadi kita terus sekali lagi kita akan berkoordinasi nanti kita akan sampaikan lagi ini hari yang apa ini? ini hari besok ya? ya nanti kita tunggu aja karena ini masih hari Senin kita tunggu besok ya tentunya polri tidak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya dimana di pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara dan Indonesia tugas pokok polri itu bukan saja pendekatan hukum tapi memberi harap keamanan dan kekerjaan masyarakat juga melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dari tugas pokok ini tentunya tidak hanya kita melakukan pendekatan hukum tapi kita juga mengayomi masyarakat melindungi masyarakat dalam rangka pendekatan hukum sendiri tentunya keluhan-keluhan apapun persoalan polimik di masyarakat akan direspon oleh polri sekaligus kritik-kritik yang sempatnya membangun terhadap polri pasti akan kita tidak lakukan sampai saat ini masih berlangsung kita ayo kita akan sampai tidak ada kendala prosesnya berjalan panjang masalah waktu saja sudah ada komunikasi dengan perwakilan TWK untuk menggelar pertemuan kembali sudah ada perwakilan dari mereka dan sebagian dari mereka juga akan menerima apa yang kita akan menerima sampai sekarang masuk proses jadi nanti kita sampaikan proses koordinasi TWHPK dengan direktoran pak kembali lagi ke TWK pak mempertegas setelah pertemuan yang sebelumnya sudah ada pertemuan kedua belum pak dengan polri pak belum ada jadi pertemuan itu ditidak lanjuti dengan kerja ya artinya pertemuan itu dilanjutkan dengan proses itu proses itu bisa dilakukan bisa dengan komunikasi yang lain kalau untuk mekanisme perekrutan seperti apa pak berjalan dengan yang lancar yang lancar nanti kita lancar lebih lama pasar pak kembali ke secara itu yang khidmat untuk polisi juga mencari bukti sejauh ini gimana pak apakah polisi yang menunggu korban menyerahkan bukti atau polisi juga menggali-gali juga iya tentu polri tidak menunggu polri dalam hal ini polres kemuk timur yang dibantu oleh polrasussel terus menggali kasus yang sebenarnya dengan melihat ya kasus-kasus yang sudah karena dilaporkan kemudian kita ingin mencari bukti ya bukti baru atau novum seperti yang telah dikatakan ketika ada novum atau bukti-bukti baru yang mendukung atau memenuhi unsur-unsur tidak pidana tentu kita akan proses selanjut jadi kita tidak hanya menunggu tapi tim dari polres rukumur dan polrasussel juga terus bekerja secara aktif untuk mengungkap kasus-kasus itu pak kendalanya di lapangan apa sih pak dalam proses pendidikan tidak ada kendala jadi kita tidak ada kendala dalam kasus pendidikan kita terus melakukan proses pendidikan sekali lagi ketika pihak LBH yang telah mengatakan mengulangi bukti kita bisa bekerja sama dengan baik tujuannya sama untuk mengungkap kasus ini mengungkap kebenaran kasus ini tidak ada seleksi artinya kita kembali kita menawarkan tentu nanti dari pihak karya ex-menggawai KPK tersendiri itu nanti lihat dari koordinasinya bentuknya seperti apa seperti kita katakan bahwa ex-menggawai KPK itu bukan penyidik semua tentu penempatan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompetisinya ya itu tentu berdasarkan hasil koordinasi antara SDM Polri kemudian BKN dan kementerian Pak berarti bisa disimpulkan bahwa kalau mereka semua setuju dengan tawaran ini diterima semua ya Pak ya tentu sesuai dengan aturan ya ya hasil koordinasi tadi itu kita lihat masih dikoordinasikan antara berpenyidik Densus dengan Jaksa Agung Muda di Jampidung Kirektorat Terorisme dan Infrasika jadi bagaimana setelah peraksanaan koordinasinya untuk terhadap itu terjadi peraksanaan Pak mau lopong laporin CW berarti sudah boleh proses berarti proses masih tidak iya tidak ada tidak yang diopalkan itu berarti kak baik dari CW atau kak lupukannya segera ada orang tidak hafal kalau untuk laporan Matelus Pijay Pak Matelus Pijay iya bagaimana untuk laporan Natalus Pijay perkembangannya seperti apa Pak kasus tersebut masih dipelajari masih diteliti tentunya nanti akan diarahkan ke penyidiknya belum ada rencana pemanggilan nanti sampai Pak Pak Pijay masyarakat masyarakat mengungsi masih belum kembali mungkin ada perasaan trauma tapi kita memperhatikan bahwa situasi kami di di wilayah hukum di Polres Yaukimo dalam keadaan stabil dalam keadaan aman dan kita saat ini mengamankan termasuk mengamankan mengungsi tersebut saya rasa cukup ya terakhir ini kan kemarin seperti ramai Pak bahwa Fadwizen ini minta Densus 88 anti-teror dibubarkan karena cenderung Islamofobia dan yang kedua ini soal Fadwizen lagi Pak dia juga bilang bahwa Densus 88 itu gak pernah dikerahkan ke Papua untuk merikus KKB padahal KKB sudah dicap terorisme Densus 88 adalah suatu organisasi di bawah Polri yang tujuannya adalah melakukan kegiatan pencegahan melakukan penegakan hukum tidak pidana terorisme dan kita sudah lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Densus 88 sejak berdirinya berdirinya sudah melakukan upaya-upaya yang banyak dan upaya-upaya tersebut juga tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum tapi upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 seperti yang kita sampaikan kemarin di mana upaya deradikalisasi yang dilakukan di lapas gunung sidur di mana beberapa napiter yang sedang menjalani pidadanya melakukan sumpah setia kepada NKRI ini menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 itu berhasil dan juga setelah dia melakukan sumpah setia kepada NKRI salah satu napiter yang atas nama IM menyebutkan bahwa dia telah masih menyimpan menyimpan 35 kilogram bubuk TATP yang mana telah kita sampaikan kemarin terkait dengan apa yang disampaikan kita prinsipnya Polri dalam hal Densus 88 terus melakukan bekerja terus melakukan tupoksinya untuk melakukan pemberantasan terorisme jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan kita tetap bekerja demi menelamatkan bangsa ini cari aksi-aksi jalan sebenarnya Pak penegasan aja berarti Polri memastikan tidak akan menyebabkan Densus sesuai dengan usul hal Densus gitu Pak ya prinsipnya kita tetap bekerja ya kita tidak mendengar hal-hal seperti tersebut ya kita tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan penegakan keterorisme oke saya rasa terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih